Halo, selamat datang di VGadget Review. Kali ini kita akan ngebahas, dan tentunya juga sekalian nge-review salah satu speaker dari Baseus, yaitu Baseus Enchok Air 05. Mau tau bagaimana kualitas suara dari speaker kecil dan murah ini? Makanya nonton videonya cuma di VGadget Review. Tentunya, kalian udah nggak asing lagi dengan merek yang satu ini. Yup, yaitu Baseus. Baseus ini punya banyak sekali produk-produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan gadget kita. Mulai dari powerbank, kepala charger, kabel charger, earphone, speaker, bahkan alat-alat rumah tangga seperti penyudot debu dan masih banyak lagi yang lainnya. VGadget sendiri tertarik untuk nge-review salah satu speaker Bluetooth atau speaker wireless dari Baseus ini, yaitu Baseus Enchok Air 05. Alasannya sih sepele, karena harganya sangat murah daripada speaker Bluetooth lainnya. Dan jika kita melihat dari spesifikasinya, Baseus Enchok Air 05 ini memiliki frekuensi range di 80 kHz sampai 20 kHz. Yang tentu saja, speaker dengan frekuensi ini memiliki dentuman bass yang cukup mumpuni untuk sebuah speaker Bluetooth dengan ukuran mini. Pada bagian kotaknya sendiri, dapat kalian lihat, ada beberapa poin yang menjadi keunggulannya. Seperti Unique Cube Sub, kemudian ada Large Capacity Battery, kemudian Bluetooth Version 4.2, dan yang terakhir adalah High Fidelity Sound Quality. Kemudian, pada bagian belakang tidak terdapat apa-apa, pada bagian samping terdapat slogan Baseus Enchok Air 05, Music Cube, Let the Sound Bloom. Dan pada bagian bawah terdapat spesifikasi dari Baseus Enchok Air 05 ini, seperti material yang digunakan, Bluetooth versi, jarak maksimal penggunaan, Standby Time, Music Time, Kapasitas Baterai, Charging Time, dan yang lainnya. Nah, sekarang saatnya kita unboxing terlebih dahulu Baseus Enchok Air 05-nya untuk melihat apa saja isi dari dalam paket penjualannya. Yuk! Isi dari dalam paket penjualan Baseus Enchok Air 05 ini, yang pertama tentunya adalah unit Baseus Enchok Air 05. Kemudian, ada beberapa kartas, selanjutnya ada box kecil, dan selebihnya sudah kosong, tidak terdapat apa-apa lagi. Di dalam box kecil terdapat aksesoris untuk Baseus Enchok Air 05, yaitu tali untuk menggantungkan unit, dan juga ada kabel charger yang tentunya masih bertipe micro USB. Pada bagian kertas tadi, yang pertama terdapat informasi mengenai kontak customer service, selanjutnya kick guide dalam bahasa Inggris, kemudian ada kartu garansi, dan yang terakhir adalah kick guide dalam bahasa Mandarin. Dan sekarang saatnya kita bahas mengenai Baseus Enchok Air 05, dan juga akan saya jelaskan sedikit mengenai kick guide atau cara penggunaan Baseus Enchok Air 05-nya. Dalam quick guide, berisi berbagai macam informasi mengenai segala hal yang berhubungan dengan Baseus Enchok Air 05. Antara lain tentang Bluetooth Earphone Indicator atau Indikator LED yang menunjukkan berbagai macam hal mengenai status dari si speaker. Selanjutnya juga ada Bluetooth Earphone Indicator Parameters yang berisi tentang spesifikasi dari Baseus Enchok Air 05, isinya kurang lebih seperti yang saya sebutkan di awal, seperti Bluetooth version, jarak penggunaan, kapasitas baterai, music time, frequency range, dan yang lainnya. Kemudian, di sisi belakang terdapat juga petunjuk penggunaan, seperti cara menghidupkan dan mematikan perangkat, cara melakukan pairing speaker ke perangkat smartphone, dan juga tentang fungsi yang terdapat pada control button. Kemudian, untuk unit Baseus Enchok Air 05 sendiri, memiliki build quality yang cukup solid. Pada bagian sampingnya, terdapat lubang untuk memasukkan atau mengikat tali yang telah disediakan tadi. Speaker ini memang terbuat dari bahan plastik, namun desain dan presisi yang dimilikinya cukup baik untuk sebuah speaker yang harganya di bawah Rp 200 ribuan. Kemudian, pada bagian belakangnya, terdapat port untuk menghubungkan kabel charger, dan juga terdapat port audio AUX. Di bagian bawahnya sendiri, terdapat karet yang berfungsi untuk menahan si speaker agar tidak mudah bergerak ketika diletakkan di meja atau tempat lainnya. Di bagian atas, terdapat beberapa control button yang memiliki fungsi untuk menghidupkan atau mematikan perangkat, untuk mengecilkan volume, membesarkan volume, dan yang terakhir untuk play atau pause musik. Di bagian depan sendiri, terdapat lubang kecil yang juga berfungsi sebagai lubang suara dari speaker, dan juga terdapat logo dari Baseus itu sendiri. Semua bagian dari bodi speaker ini terbuat dari bahan plastik, tidak ada lapisan dari karet yang kasat mata yang dapat melindungi speaker ini dari air. Akan tetapi, menurut keterangan dari gambar tempat saya membeli Baseus Enchok E05, speaker ini sendiri sudah memiliki IP4 rating, yang berarti speaker ini sudah waterproof. Dan selanjutnya, kita akan membahas satu persatu fungsi dari masing-masing control button yang ada pada Baseus Enchok E05. Yuk! Control button yang terdapat pada Baseus Enchok E05 memiliki berbagai macam fungsi, seperti tombol play atau pause musik dapat kalian pergunakan untuk menjawab dan mematikan panggilan masuk. Kemudian, tahan tombol play, pause selama 2 detik untuk menolak panggilan masuk. Ketika kalian tekan tombol play, pause banyak 2 kali, juga dapat berfungsi melakukan redial atau melakukan panggilan ke nomor terakhir yang ada di histori call kalian. Untuk mengecilkan volume, tinggal tap tombol dengan logo min, dan untuk membesarkan volume, kalian cukup tap tombol dengan logo plus. Hal ini dapat dilakukan pada saat memainkan musik maupun saat kalian menerima panggilan masuk. Untuk control saat memainkan musik, tombol dengan logo play dan pause berguna untuk memainkan dan mempause musik. Untuk preview song, kalian dapat menahan tombol dengan logo plus, dan untuk melakukan next song, kalian dapat menahan tombol dengan logo min. Untuk berpindah dari mode bluetooth ke mode aux, kalian cukup tinggal tahan tombol dengan logo power on atau off. Sebagai catatan saja, pada kotak penjualan atau buku panduan manual, tidak terdapat poin yang menyatakan bahwa Baseus Enchok E05 ini memiliki rating IP4. Rating IP4, saya ketahui hanya dari gambar di tempat saya membeli Baseus Enchok E05 ini. Dan tempat saya membeli Baseus Enchok E05 ini adalah ofisial Baseus sendiri. Jadi sebenarnya saya kurang yakin, tapi nanti saya akan tes sendiri apakah benar speaker ini anti air atau tidak. Selesai di sini, saatnya kita membahas bagaimana kualitas suara dari si Baseus Enchok E05. Yuk! Nah, itu dia suara dari speaker kecil. Bagaimana menurut kalian? Tentunya kalian pasti memiliki penilaian sendiri tentang suara yang dihasilkan Baseus Enchok E05 ini. Walaupun memiliki frekuensi di range 80Hz sampai dengan 20kHz, namun bass yang dihasilkan belum cukup dalam. Selain itu, arti kulet dari bassnya belum cukup baik. Detail dari instrumen lain cukup kesulitan untuk menonjol di speaker ini. Suara vokal yang dihasilkan juga belum cukup bersih sehingga terkesan seperti tenggelam. Ketika saya gunakan untuk mendengarkan lagu di genre rock, distorsi gitar yang dihasilkan tidak dapat diproduce dengan cukup baik oleh Baseus Enchok E05. Suara distorsi gitar jelas sekali bercampur dengan suara bass. Walau begitu, nilai plusnya adalah suara distorsi gitarnya tidak cempreng dan ini cukup baik menurut saya. Untuk detail instrumen lain, seperti suara gitar bass hampir tidak terdengar. Jika diurutkan, posisi suara vokal sedikit di atas, kemudian diikuti gitar dan drum beriringan menjadi satu. Dan yang terakhir adalah suara dari gitar bass yang sangat tipis sekali. Untuk genre IDM, saya rasa Baseus Enchok E05 hanya kesulitan dalam mengartikulatkan detail dentuman-dentuman bass saja. Namun bassnya cukup deep saya rasakan. Jika dari skala 1-10 nilai deep dari bassnya saya beri di angka 6 saja. Selebihnya, cukup nyaman untuk didengarkan. Instrumen-instrumen lain cukup baik dalam menunjukkan suaranya, namun tetap bergumul dengan suara bass. Beda cerita ketika Baseus Enchok E05 ini dipergunakan untuk mendengarkan genre di musik pop. Suara yang dihasilkan, bisa saya bilang bagus. Suara vokal dan instrumen-instrumen lainnya terdengar sangat jelas dan cukup detail. Seperti suara gitar, strumming yang dihasilkan sangat jelas sekali terdengar. Begitu pula dengan suara bass dan drumnya. Sangat jelas sekali antara setiap ketikan bass dan juga dentuman snare drum, bass drum beserta simbalnya. Intinya, oke buat dengerin musik pop. Di genre selanjutnya, yaitu jazz, hampir sama dengan musik pop. Hampir tidak ada kekurangan saat mendengarkan musik di genre ini. Detail petikan bass sangat jelas. Suara vokal terdengar jelas, suara saxophone juga jelas. Begitu pula dengan suara instrumen lain seperti drum maupun suara piano. Detailnya bisa saya dengarkan dengan cukup jelas di Baseus Enchok E05 ini. Dan yang terakhir adalah genre akustik. Dan sekali lagi, saya bilang Baseus Enchok E05 bisa memproduce musik di genre ini dengan sangat baik. Detail vokal cukup bersih, jelas dan nyaring. Kemudian diikuti dengan suara gitar dan kezen. Semua detail instrumen dapat terdengar dengan sangat baik. Strumming-strumming gitar sangat jelas sekali terdengar. Tidak ada kesulitan Baseus Enchok E05 untuk memproduce musik di genre ini. Dan, menurut saya, kualitas suara dari Baseus Enchok E05 ini cukup baik untuk mendengarkan musik di genre pop, jazz, dan akustik. Kekurangannya hanya di musik dengan genre rock dan idm saja. Secara keseluruhan, tipe suara dari Baseus Enchok E05 ini lebih keantara arah drag dan flat. Namun, cenderung ke arah drag karena sangat lemah di treble namun tidak terlalu bassi juga. Dan sekarang, saatnya kita masuk ke bagian kesimpulan. Kelebihan Baseus Enchok E05 memiliki nilai plus di harganya yang cukup murah. Kalian bisa membelinya di harga Rp 169.000 dan tentu saja belum termasuk ongkos kirim. Bodinya juga cukup solid, selain itu speaker ini juga dapat dipergunakan sebagai loudspeaker untuk menjawab panggilan masuk. Dan yang terakhir, memiliki tipe suara dark dan tidak selalu bassi. Cocok untuk memainkan genre musik, pop, jazz, dan akustik, serta tidak ada delay saat dipergunakan untuk menonton film. Kekurangannya tidak cocok untuk memainkan musik di genre idm dan rock. Pada buku panduan juga tidak terdapat keterangan mengenai IP rating. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membeli Baseus Enchok E05? Jika saya boleh memberi saran, tidak ada salahnya kalian membeli speaker ini. Karena harganya juga tidak membuat kantong kering. Dan desainnya juga cukup baik, serta bodinya juga cukup solid menurut pendapat saya. Kayaknya cukup sampai disini saja video unboxing dan review Baseus Enchok E05. Terima kasih banyak untuk kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video unboxing dan review selanjutnya. See ya! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.